Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio telah melaporkan insiden penolakan dari otoritas Amerika Serikat kepada Presiden Joko Widodo. Jurubicara Presiden Johan Budi mengatakan Presiden telah instruksikan Menteri Luar Negeri untuk mencari tahu penyebab penolakan tersebut. Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio melaporkan penolakan Amerika Serikat kepada Presiden pada hari Minggu kemarin. Panglima menyampaikan kabar penolakan oleh otoritas Amerika Serikat diterimanya sesaat sebelum terbang dan disampaikan oleh pihak maskapai Emirates. Tujuan Panglima ke Amerika adalah untuk memenuhi Undangan Panglima Angkatan Bersenjataan Amerika Serikat, Jenderal Dunford. Jurubicara Presiden Johan Budi mengatakan Presiden Jokowi telah mengintruksikan Menteri Luar Negeri untuk berkomunikasi dengan pihak kedubas Amerika terkait penolakan perjalanan Panglima TNI. Ketiga hari Sabtu kemarin ya, sebenarnya Panglima TNI menurut penjelasan yang saya konfirmasi sudah menginformasikan kepada Bapak Presiden berkaitan dengan itu. Tapi kan belum jelas persoalannya seperti apa gitu. Kemudian Pak Presiden meminta Kementerian Luar Negeri dalam hal ini Bu Menlu untuk menidaklanjuti informasi yang disampaikan kepada Presiden itu. Untuk mencari titik terang kenapa ada persoalan yang seperti yang disampaikan oleh Pak Panglima TNI ya. Nah saya belum dapat informasi terakhir, mungkin teman-teman bisa menyampaikan atau menanyakan itu kepada Menteri Luar Negeri. Saya dengar katanya dubas juga sudah akan dipanggil untuk dimintai informasi ya. Wakil Duta Besar Amerika Serikat Erin Elizabeth McKee menyatakan pelarangan Panglima TNI masuk ke wilayah Amerika Serikat telah dicabut. Kedutaan Besar Amerika Serikat meminta maaf dan menyatakan akan memfasilitasi perjalanan Jenderal Giatot Nurmantio ke negeri Pamansan. We deeply regret the inconvenience that this incident caused and we apologize and I apologize again to Minister Retno this morning. General Giatot was invited to the United States at the invitation of General Dunford and we have resolved the matter. General Giatot is able to travel, there are no restrictions and the United States welcomes his participation. In the conference that General Dunford invited him to and there are absolutely no issues with his ability to travel to the United States. We welcome him. Menurut kami, masalah ini sangat penting dan oleh karena itu kita mencoba untuk terus meminta, dengan tegas meminta kepada Amerika Serikat agar segera memberikan penjelasan. Kita tidak hanya bekerja dari Jakarta dengan dutaan mereka yang ada di sini, tetapi kita juga bekerja dari capital Amerika, dari Washington DC. Kemarin secara terus menerus, tidak hanya cukup 5-6 kali, tetapi saya sudah tidak bisa menghitung berapa banyak komunikasi saya dengan Duta Besar Republik Indonesia di Washington DC untuk sekali lagi meminta klarifikasi. Terima kasih. Terima kasih.